Tangga batu yang sangat lurus mengarah langsung ke Sektebulan. Kincuan dan gadis Phoenix berjalan menaiki tangga batu. Di puncak gunung, ada sebuah gerbang. Tidak ada gerbang, dan ada 3-5 murid berdiri di sana. Ada orang yang bergiliran menjaga gerbang setiap hari. Beberapa dari mereka tidak sombong dan bertanya dengan sangat sopan. Mungkin karena gadis Phoenix itu cantik, tetapi beberapa murid yang menjaga pintu ini sangat antusias. Setelah mengetahui bahwa keduanya datang dengan membawa token untuk melapor, salah satunya langsung menggiring keduanya untuk melapor. Awalnya, Kincuan penasaran bagaimana Sektebulan menemukannya. Belakangan, dia mengetahui bahwa Sektebulan dibagi menjadi Sekte Dalam dan Sekte Luar, dan Sekte Luar memiliki beberapa orang di setiap kota di Kekaisaran Perbatasan Utara. Mereka digunakan untuk mencari bakat dan kemudian merekrut mereka ke Sektebulan. Namun, identitas mereka harus diselidiki sebelum ini. Mereka pergi ke olah Sekte Luar. Murid baru harus bergabung dengan Sekte Luar, dan tidak bisa langsung masuk ke Sekte Dalam. Hanya mereka yang memiliki kinerja luar biasa atau tinggal selama 10 tahun yang bisa menjadi murid Sekte Dalam. Mereka juga bisa memilih untuk tinggal di Sekte Luar. Ada lebih banyak orang di Sekte Luar daripada Sekte Dalam. Sekte Dalam adalah kultifator sejati. Di mata banyak murid Sekte Luar, mereka tidak sebebas dan semudah Sekte Luar. Selain itu, Sekte Luar bersentuhan dengan dunia fana, dan bahkan secara langsung mengelola urusan dunia fana. Mereka menikmati hidup, dan sangat nyaman memiliki pendukung yang kuat. Banyak orang sebenarnya menyukai kehidupan orang biasa. Mereka bisa dikatakan sebagai eksistensi Transcendent di dunia manusia biasa. Perasaan itu sungguh hebat. Di belakang mereka adalah Sekte Bulan, jadi siapa yang berani memprovokasi mereka? Beberapa orang di Sekte Luar ingin memasuki Sekte Dalam, tetapi ada juga beberapa yang suka tinggal di Sekte Luar selama sisa hidup mereka, dan menangani beberapa urusan untuk Sekte Bulan. Ini sangat diperlukan. Kincuan dan Gadis Phoenix tiba di Aula Sekte Luar, dan melihat Master Aula dari Sekte Luar. Dia adalah orang tua yang baik hati, dan semua orang memanggilnya Hallmaster Yun. Salam, Hallmaster Yun. Kincuan dan Gadis Phoenix membungkuk kepada lelaki tua itu. Haha, bagus, bagus. Selamat datang di Aula Sekte Luar dari Sekte Bulan. Kemarilah untuk mendaftar. Orang tua itu tersenyum, dan memimpin Kincuan dan Gadis Phoenix untuk mendaftar. Kemudian, mereka diberikan beberapa hal yang diperlukan, serta akomodasi yang ditugaskan. Sekte Lunar adalah penguasa wilayah ini. Meski jumlahnya banyak, masing-masing masih bisa memiliki tempat tinggal yang cukup besar. Ini juga alasan mengapa Kincuan tidak dapat melihat akhir dari Sekte Bulan. Bangunan di sini terlalu luas. Area yang paling dekat dengan gerbang gunung secara alami adalah Sekte Luar, yang menempati hampir 80% area Sekte Bulan. Area terdalam adalah Sekte Dalam. Orang-orang dari Sekte Luar tidak memiliki hak untuk memasuki Sekte Dalam. Kincuan dan Gadis Phoenix masing-masing diberi sebuah halaman kecil. Halaman kecil ini sangat kecil, tetapi memiliki segalanya, ruang tamu, dapur, dan kamar tidur. Selain itu, ada banyak puncak gunung di sekitarnya yang menyerupai hutan batu. Seharusnya, murid Sekte Dalam dengan status dan kemampuan dapat menempati puncak gunung dan mengubahnya menjadi rumah besar atau tempat budidaya mereka sendiri. Itu adalah simbol identitas dan status. Adapun para tetua dan yang lainnya, secara alami tidak perlu menyebutkan mereka. Masing-masing memiliki gunung sebagai tempat tinggal mereka. Sekte Luar memiliki penatua pembimbing, serta perpustakaan Sekte Luar. Padahal, Sekte Luar biasanya hanya perlu bergiliran mengurus-urusan duniawi. Bagaimanapun, mereka adalah penguasa suatu wilayah, dan memumut pajak adalah sumber pendapatan yang menakutkan. Namun, seorang penguasa menguasai suatu wilayah, jadi mereka secara alami harus melakukan beberapa hal. Misalnya, jika terjadi sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, itu akan ditangani oleh Sekte Bulan. Terus terang, itu untuk melindungi suatu wilayah dan membuatnya aman. Jika bis tidak terjadi di suatu tempat, atau serangan musuh, atau bahkan beberapa Gritter Demons atau Demon Kings membantai seluruh kota. Ada juga beberapa hal untuk menanyakan tentang informasi luar, atau mencari harta karun, dan sebagainya. Ada banyak hal yang harus dilakukan setiap hari, jadi apakah itu murid Sekte Luar atau murid Sekte Dalam, mereka sebenarnya sangat sibuk. Lagi pula, wilayah yang mereka kuasai sangat luas. Namun, selama mereka bekerja, akan ada hadiah. Ini adalah poin Sekte. Poin-poin ini dapat digunakan untuk ditukar dengan pil alkimia, senjata, dan sebagainya. Mereka juga dapat digunakan untuk bertukar teknik kultivasi dan bahkan beberapa harta. Jadi, di Sekte Lunar, poin adalah kekayaan. Poin mewakili kontribusi pada Sekte, dan semakin tinggi poinnya, semakin tinggi statusnya, dan semakin tinggi posisinya. Kincuan secara alami ingin bergabung dengan Sekte Dalam. Jika dia tidak bergabung dengan Sekte Dalam, dia tidak akan bisa berhubungan dengan level yang lebih tinggi sama sekali. Namun, jika dia ingin bergabung dengan Sekte Dalam, dia biasanya membutuhkan 10 tahun. Kecuali beberapa tetua atau orang lain menyukai dia, dia akan bisa masuk dalam waktu singkat. Jika dia ingin menarik perhatian orang lain, dia secara alami harus membuat nama untuk dirinya sendiri. Dia harus melakukan beberapa gerakan di awal tahun untuk menarik perhatian orang. Kincuan merasa bahwa memasuki Sekte Dalam tidak terlalu mendesak, karena bahkan jika ada sesepuh yang menyukainya, dia masih harus tinggal di Sekte Luar selama satu tahun. Jadi, dia punya waktu satu tahun, jadi tidak perlu terburu-buru. Ada beberapa simbol khusus dari Sekte Luar, dan yang paling menarik perhatian adalah Monumen Ranking. Monumen Peringkat Sekte Luar Ini juga merupakan indikator cepat menjadi terkenal. Misalnya, memasuki Monumen Peringkat secara alami akan menarik perhatian. Monumen Peringkat hanya mencatat seratus teratas, dan untuk Sekte Luar, yang memiliki lebih dari 100 ribu orang, persaingan dapat dikatakan sangat sengit. Peringkat di Monumen Peringkat juga berubah setiap saat, dan akan ada banyak orang yang peringkat di Monumen Peringkat setiap hari. Monumen Peringkatan mirip dengan yang di masa lalu, tetapi Monumen Peringkatan di sini memiliki tingkat yang lebih tinggi. Kristal Memori, Formasi Ilusi, dan sebagainya memiliki level yang lebih tinggi. Pada saat ini, Kincuan ada di Monumen Ranking. Monumen Ranking yang besar berkelap-kelip dengan cahaya neon, memancarkan kekuatan yang aneh. Saat ini, sudah ada banyak orang di sini. Banyak orang yang menantang, tetapi banyak juga orang yang hadir untuk menonton pertunjukan. Misalnya, sekelompok orang yang memiliki hubungan baik satu sama lain akan datang ke sini, dan hanya satu dari mereka yang akan datang untuk menantang, sedangkan yang lain akan datang untuk menonton pertunjukan. Jika mereka berhasil, semua orang akan merayakannya dan mencari tempat makan dan minum untuk merayakannya. Ada banyak situasi seperti ini. Tapi banyak juga orang seperti Kincuan yang datang sendirian. Kincuan tidak berencana untuk menantang hari ini, dia hanya datang untuk menonton. Informasi tentang Ranking Monumen adalah sebuah nama. Nama depan adalah nama yang terlihat seperti nama wanita. Bagus sekali. Kincuan melihat nama kedua. Nangong Yijian. Nama ini harus menjadi nama laki-laki. Nama ketiga adalah King Kong. Nama ini membuat Kincuan merasa sangat bahagia, tetapi dia tidak tahu apakah orang itu sesuai dengan namanya. Nama keempat juga seperti milik wanita. Setan kecil. Nama ini mengingatkan Kincuan pada seorang gadis kecil di masa lalu, jadi dia menggelengkan kepalanya. Nama kelima adalah Yunfei Yang. Nama ini cukup tepat, tetapi nama itu tidak berarti apa-apa. Namun, mudah bagi orang untuk mengingatnya. Nama keenam juga sangat mengesankan. Sarjana bela diri. Nama ketujuh adalah Ye Wu Hua. Nama kedelapan adalah Lin Feng. Saat Kincuan hendak pergi, sekelompok orang muncul. Ketika Kincuan melihat sekelompok orang ini, dia sedikit terkejut. Putra Mahkota Naga Emas dan yang lainnya juga ada di antara mereka. Namun, Putra Mahkota Naga Emas tampaknya bukan orang yang paling terhormat, karena dia berdiri di belakang seseorang. Orang ini membuat Kincuan berpikir tentang King Kong pada pandangan pertama. 1552. Temperamennya luar biasa, dan auranya sombong. Jelas bahwa dia bukan orang biasa. Orang ini tidak sederhana. Kincuan juga terkejut. Ini hanya sekte luar dari sekte lunar. Bagaimana dengan sekte dalam? Bagaimana dengan tetua? Kincuan merasa ketakutan hanya dengan memikirkannya. Fondasi sekte raksasa ini sangat kaya. Putra Mahkota Naga Emas juga melihat Kincuan dan tersenyum. Pria yang menjadi pemimpin juga memandang Kincuan. Sebuah tampilan. Itu adalah tampilan yang sangat tenang, tetapi Kincuan bisa merasakan kekuatan pria ini. Namun, Kincuan tidak sama seperti sebelumnya. Pria ini belum mencapai titik di mana dia bisa mengancam Kincuan. Pria ini pasti sangat kuat, tetapi Kincuan merasa dia lebih kuat. Jika dia tidak menembus ke tahap setengah surgawi, Kincuan merasa bahwa dia tidak akan cocok untuk pria ini. Tapi sekarang dia berada di tahap setengah langit, perbedaan antara dia dan pria sebelumnya seperti aliran kecil dan sungai besar. Lihat, King Kong ada di sini. Ya, sudah berapa kali King Kong menantang. Dia sepertinya selalu sedikit tertinggal. Kali ini, dia harus ada di sini untuk menantang Namong Yijian. Dia pasti, dia berada di posisi ketiga, jadi dia hanya bisa menantang Namong Yijian yang berada di posisi kedua. Dia selalu menantang Namong Yijian. Dia bisa menantang Jin Siu, yang berada di posisi pertama. Seseorang berkata, Jika kamu bisa mengatakan itu, kamu pasti sangat lemah. Tempat pertama, Heh, heh, kenapa kamu tidak pergi dan menantang seseorang yang berperingkat di depan sekte dalam? Sangat kuat. Titik-titik. Kincuan tidak tinggal di sini. Pria itu benar-benar King Kong, seperti namanya. Adapun apakah dia berhasil menantang Namong Yijian, Kincuan tidak peduli. Sekarang dia sedang memikirkan bagaimana menghabiskan satu tahun di sekte luar. Kekuatannya bukan masalah sekarang. Sayangnya, bahkan jika seseorang menghargainya dan membantunya, itu masih akan memakan waktu satu tahun. Sebelum itu, dia harus memastikan bahwa seseorang membantunya. Selama ini, dia mungkin bisa melakukan sesuatu yang lain. Ada banyak hal yang harus dilakukan Kincuan, seperti menumbuhkan jimat, susunan, dan bahkan mempelajari medali pengecualian, dao besar, kekuatan sihir, penempaan, dan alkimia. Namun, meskipun Anda tidak ingin melakukan sesuatu, akan selalu ada seseorang yang akan memaksa Anda melakukan sesuatu, terutama jika ada lawan. Dan hari ini, seseorang datang untuk membuat masalah. Seorang pria mabuk dengan gila-gilaan mendobrak pintu halaman Kincuan. Pintu itu hancur berkeping-keping. Fasad, ini adalah tamparan di wajah. Ketika Kincuan keluar dan melihat pihak lain, dia bisa tahu dari mata pihak lain bahwa dia sebenarnya tidak mabuk. Dia hanya menggunakan alkohol untuk menimbulkan masalah. Lagi pula, Kincuan tidak mengenalnya. Karena pihak lain ingin membuat keributan, dia sebaiknya membuatnya lebih besar. Bagaimanapun, jika dia ingin menjadi terkenal, dia harus melakukannya secepat mungkin. Oleh karena itu, Kincuan berjalan mendekat dan memberinya dua tamparan di wajah dan punggungnya. Dalam sekejap, pihak lain tertegun. Apakah kamu bangun? Kincuan tersenyum padanya. Kamu mencari kematian. Pria itu meraung dan meninju Kincuan. Kaca! Ah! Kincuan mematahkan pergelangan tangan pria itu. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan sekarang. Kembalikan tempat ini ke keadaan semula. Setelah 15 menit, aku akan mematahkan salah satu jarimu, kata Kincuan dengan tenang. Ketika pria yang berteriak mendengar ini, dia tiba-tiba berkeringat dingin. Pada saat ini, beberapa orang masuk. Sosok besar yang tampak seperti tangki air muncul. Kincuan sedikit mengernyit. Dia telah melebih-lebihkan pihak lain. Saudaraku, kamu cukup kejam. Jin Gang memandang Kincuan dan berkata. Kenapa kamu tidak melakukannya saja? Kenapa kamu harus memainkan trik seperti itu? Kamu tidak cukup jujur, kata Kincuan sambil tersenyum. Oke, biarkan dia pergi, kata Jin Gang. Kenapa aku harus melepaskannya? Kincuan berkata dengan tenang. Kincuan, kamu terlalu lancang. Dia adalah Jin Gang, kata Lang Jing Feng. Kincuan melihat tatapan rumit di mata Lang Jing Feng. Sepertinya dia menggunakan Jin Gang, tapi sangat redup. Kincuan tidak yakin. Kincuan mengabaikan kata-kata Lang Jing Feng. Dia bahkan tidak memandangnya. Lang Jing Feng sangat tidak senang, tapi dia menahannya. Jin Gang ada di sini, jadi dia hanya perlu menunjukkannya. Tuan Kin, apakah Anda tidak akan memberi saya wajah? Jin Gang memandang Kincuan dan berkata. Aku memberimu muka, tapi siapa yang memberiku muka? Apakah pintuku akan dihancurkan begitu saja? Kincuan mencibir dan berkata. Seseorang akan datang dan mengganti pintunya. Ditambah lagi, salah satu tangannya sudah kau patahkan, kata Jin Gang. Aku tidak mempersulitnya. Aku akan bertanggung jawab atas apa yang telah kulakukan. Aku memintanya untuk mengganti pintu. Aku tidak mempersulitmu, kata Kincuan dengan tenang. Kamu punya 15 menit. Kincuan menatap ria di bawah kakinya. Baiklah, aku ingin melihat apa yang membuatmu begitu sombong hari ini. Jin Gang hendak menyerang. Jika kamu bergerak, aku akan menghancurkannya sampai mati segera. Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa kamu adalah orang yang tidak berperasaan? Bagaimana kamu ingin orang-orang di sekitarmu melihatmu tanpa peduli dengan hidup mereka? Kincuan tersenyum. Kata-kata Kincuan tampak palsu, tetapi sangat efektif dalam situasi ini. Kecuali Jin Gang benar-benar tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya, dia tidak akan bisa menyerang. Tentu saja, Kincuan tidak berani membunuh siapapun, tapi dia bisa mengatakannya. Saat itu, Jin Gang merasa bahwa pemuda ini bukanlah bajingan biasa. Dia tampak benar, tetapi bagaimana dia bisa begitu tidak bermoral. Orang bisa jadi tidak bermoral, tetapi mereka tidak akan membiarkan orang lain menjadi tidak bermoral. Kincuan melakukan ini karena dia ingin memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Mereka tidak bermoral dan tidak tahu malu. Untuk menghadapi orang-orang seperti itu, seseorang harus membuat mereka merasa jijik. Jin Gang berhenti bergerak, dia melihat ke salah satu pria dan berkata, pergi dan buka pintunya. Cepat! Pria itu melarikan diri. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, pintu Kin Krik telah diganti seluruhnya. Kincuan membiarkan pria itu pergi. Ini belum berakhir, Jin Gang memandang Kincuan. Pada saat itu, Kincuan tersenyum dan berkata kepada Jin Gang, aku tidak akan mengirimmu pergi. Jin Gang tidak menyerang. Bukannya dia tidak berani, tapi dia sedang tidak mood. Akan ada banyak peluang di masa depan. Juga, dia merasa Kincuan sangat istimewa, jadi dia pergi bersama anak buahnya. Setelah semua orang pergi, Kincuan mengangkat kepalanya dan melihat gadis Phoenix berdiri tidak jauh dari sana. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Halo? Halo? Kincuan merasa aneh bahwa mudah merasa canggung berbicara dengan wanita ini. Dia benar-benar cantik, tapi mengapa dia tidak merasakan apa-apa? Gadis Phoenix secara alami mengerti segalanya ketika dia melihat ekspresi Kincuan. Saya pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Kincuan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak membuka mulutnya. Dia hanya melihatnya pergi. Dia tidak merasa bahwa itu sangat disayangkan. Dia hanya merasa bahwa dia mungkin datang ke sini untuk membantunya karena dia melihat dia dalam masalah. Ini tebakannya. Dia tidak tahu apakah dia akan membantunya atau tidak. Tetapi pada saat itu, sebuah suara datang. Halo, kakak. 1553. Gadis yang luar biasa. Kincuan awalnya dalam suasana hati yang buruk, tetapi ketika dia melihat gadis ini, dia merasa jauh lebih baik. Kincuan tidak mengenalnya, tetapi dia masih tersenyum dan berkata, Halo, adik perempuan. Kamu terlihat sangat mirip dengan kakakku. Dia juga memiliki dua helai rambut perak. Jika aku tidak tahu bahwa kamu bukan dia, aku akan mengira kakakku telah dilahirkan kembali. Gadis itu memandang Kincuan dengan serius. Kincuan tertegun. Dia tidak mengharapkan ini. Adapun apakah kata-kata gadis itu benar atau tidak, Kincuan tidak merasa itu penting. Gadis ini sedikit bersemangat dan cara dia memandangnya sepertinya dia tidak bercanda sama sekali. Dengar? Aku punya kristal memori dengan kakakku di dalamnya. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Gadis itu sepertinya tahu bahwa Kincuan sulit dipercaya. Kincuan mengambil bola itu dengan rasa ingin tahu. Itu adalah jenis kristal memori yang permanen. Dia melihatnya. Sebenarnya, itu mirip dalam penampilan, gaya rambut, dua helai rambut putih, sosok, tinggi, dan sebagainya. Fitur wajahnya tidak mirip, tetapi temperamennya mirip. Terkadang, orang yang terlihat mirip akan menjadi semakin berbeda seiring berjalannya waktu. Adapun penampilan, sosok, dan aura yang mirip, mereka mungkin menjadi semakin mirip. Ketika gadis itu bersentuhan dengan Kincuan dan melihat senyum tipis dan tatapan lembut Kincuan, dia benar-benar merasa bahwa dia adalah saudara laki-lakinya. Kincuan mengembalikan bola ke gadis itu, ya. Bisakah kamu menjadi saudaraku? Gadis itu memandang Kincuan dengan antisipasi. Sebenarnya, Kincuan seharusnya menolaknya, tapi entah kenapa, saat dia melihat mata penuh harap itu, hatinya tergerak. Seolah-olah dia melihat Kincier atau bahkan Baby Su, membuatnya mengangguk tak terkendali, aku sangat senang memiliki saudara perempuan yang imut sepertimu. Saudara laki-laki, gadis itu memeluk Kincuan dengan gembira. Dia sama sekali tidak asing. Kincuan bahkan bisa merasakan bahwa gadis itu sama sekali tidak menjaganya. Ini sangat mengejutkannya. Gadis, siapa namamu? Kincuan tersenyum dan bertanya. Yau kecil. Gadis itu berkata dengan serius dan kemudian menatap Kincuan. Kincuan menatap kosong. Nama ini sangat akrab. Dia sepertinya telah melihatnya baru-baru ini. Ya, tablet peringkat. Kincuan ingat. Dia menatap loli kecil itu dengan heran. Kamu iblis kecil di tablet peringkat. Gadis itu mengangguk, dan bertanya, kakak, apakah kamu baru saja tiba di sekte bulan? Ini baru beberapa hari. Kincuan tersenyum. Kincuan tidak menyangka gadis kecil ini menjadi iblis kecil. Dia tidak bisa tidak memperhatikannya dengan baik. Dia memang masih muda, dan sepertinya ada segel di tubuhnya. Kincuan tidak bisa melihatnya. Fisiknya menakutkan, dan Kincuan bahkan tidak tahu apakah dia manusia atau bukan. Siaoyao memegang lengan Kincuan dan pergi ke halaman Kincuan bersama. Kincuan sedikit bingung. Keduanya sebenarnya adalah orang asing. Mungkin di mata Kincuan, dia adalah seorang loli kecil, dan dia memperlakukannya seperti anak kecil. Kakak, aku tidak bisa mengalahkan King Kong, tetapi jika dia berani menggertakmu, aku akan melawannya sampai mati. Aku akan meminta kakak Jin Siu untuk mengalahkannya, kata Siaoyao dengan serius. Siaoyao. Pada saat ini, suara lembut terdengar. Kincuan tertegun. Mata Siaoyao berbinar. Kakak Jin Siu ada di sini. Jin Siu, orang yang menempati peringkat pertama di tablet peringkat sekte luar. Siaoyao sudah keluar. Ketika Kincuan keluar, dia kebetulan melihat Siaoyao menarik seorang gadis. Usia gadis itu tidak bisa dilihat. Dia tampak berusia 20 tahun, tetapi juga tampak sangat dewasa. Karakteristiknya yang paling unik adalah matanya, yang terasa seperti api es. Itu adalah perasaan yang membuat orang lain sulit untuk melihatnya secara langsung. Namun, matanya sangat menawan. Mereka begitu cantik sehingga membuat orang berseru kagum. Mereka memiliki pesona yang dingin dan mempesona. Juga, dia sebenarnya memiliki awan abadi di tubuhnya. Namun, awan abadinya tidak menimbulkan bahaya. Ini adalah pertama kalinya Kincuan mengalami hal seperti itu. Awan abadi Tante Huang Ching, Cu Si, King Zhu, dan Ye King Cheng semuanya adalah keberadaan yang fatal. Namun, gadis ini tidak memiliki kekurangan seperti itu. Dia memiliki rambut hitam panjang, yang dengan santai diikat dengan benang merah. Tali merah darah itu sangat menarik perhatian. Dia mengenakan jubah hijau zamrut, yang membuat orang merasa sejuk dari jauh. Namun, ketika mereka semakin dekat, mereka akan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Kakak Jin Siu, ini kakakku, Kincuan. Xiao Yao memperkenalkan Kincuan. Kakak, ini kakak Jin Siu. Dia cantik, kan? Xiao Yao terkikik. Yao kecil, ayo kembali. Jin Siu dan Kincuan menganggupkan kepala dan berkata pada Xiao Yao. Kincuan akhirnya melihat seseorang dengan kepribadian yang dingin dan sombong. Tatapan dan anggukan tadi membuat Kincuan merasa bahwa Jin Siu mungkin tidak melihatnya. Xiao Yao memandang Jin Siu dengan menyedihkan. Aku tahu kamu merindukan kakakmu, tapi dia bukan kakakmu, kata Jin Siu dengan serius. Aku tahu, kata Xiao Yao. Huh, baiklah, kamu sudah dewasa. Ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui batasanmu. Jangan menjadi orang lemah dan hadapi kenyataan. Jin Siu hendak pergi setelah berbicara. Xiao Yao buru-buru menarik Jin Siu kembali. Kakak yang baik, ayo makan siang di sini hari ini. Kakak, bagaimana menurutmu? Kincuan terdiam. Dia berkata tanpa daya, terserah kamu. Jin Siu hendak pergi, tapi dia tidak bisa menahan permohonan Xiao Yao. Mereka bertiga berkumpul bersama. Jin Siu tidak banyak bicara dan hanya menanggapi Xiao Yao sesekali. Xiao Yao mengobrol dengan ini dan itu. Kincuan tahu bahwa Xiao Yao berada dalam posisi yang sulit. Karena itu, dia mengobrol dengannya dengan santai. Suasananya tidak buruk. Ini adalah halaman Kincuan, tapi Xiao Yao akan memasak. Namun, ketika Kincuan melihat bahwa dia harus menghadapi wanita dingin itu, dia buru-buru berdiri. Aku akan melakukannya. Kamu jaga kakak perempuanmu. Kata-kata Kincuan sebenarnya sangat jelas. Xiao Yao bukan orang luar, tapi Jin Siu adalah orang luar. Dia adalah seorang tamu. Berjalan ke dapur, Kincuan sedikit tertekan. Apa yang sedang terjadi? Setelah membuat beberapa hidangan, itu cukup mewah. Lagipula, demi Xiao Yao, dia harus merawat mereka dengan baik. Itu terutama karena Kincuan melihat bayangan putrinya di mata dan ekspresi Xiao Yao di awal. Adik perempuan ini, Kincuan memperlakukannya lebih seperti anak kecil. Terkadang, dia benar-benar tidak tahan untuk menolak beberapa orang. Kincuan tidak ingin membuatnya begitu enak, tetapi dalam situasinya saat ini, dia tidak bisa membuatnya tidak enak bahkan jika dia mau. Meja makanan lezat mengejutkan kedua gadis itu. Xiao Yao menggigitnya dan merasa matanya menjadi dingin. Dia memandang Kincuan dan berkata, Kakak, bisakah aku makan di sini di masa depan? Tidak, Kincuan berkata dengan tegas. Xiao Yao terkikik dan duduk di sebelah Kincuan. Dia memeluk lengan Kincuan dan berkata, Kakak. Jin Siu memandang Kincuan dan perlahan merasa lega. Pria ini tidak memiliki niat jahat terhadap Xiao Yao. Dia masih bisa melihat itu. Mata Jin Siu juga istimewa. Dia menundukkan kepalanya dan makan. Makanan pria ini benar-benar enak. Itu adalah makanan paling enak yang pernah dia makan. Jika kamu tidak makan, itu akan hilang sebentar lagi, kata Kincuan sambil makan. Ah. 1554. Tidak ada yang tersisa di atas meja. Little Demon masih sedikit tidak puas. Dia mengambil inisiatif untuk mencuci piring. Ini meninggalkan Kincuan dan Jin Siu. Terima kasih atas keramahan Anda. Jin Siu memandang Kincuan dan berkata, Ini adalah etiket. Anda bisa menjadi sombong, tetapi Anda tidak bisa mengabaikan etiket. Sama-sama. Kamu teman Little Demon. Kincuan tersenyum dan berkata, Jin Siu sedikit terkejut. Tria ini benar-benar pelit. Kata-katanya sama sekali tidak sopan. Dia benar-benar memperlakukanku demi setan kecil. Setan kecil masih anak-anak. Kuharap kamu tidak tahu apa-apa tentang dia. Jin Siu berkata dengan serius. Seharusnya ini yang ingin dia katakan, tapi Kincuan merasa itu sangat kasar. Dia memandang Jin Siu dan berkata, Tidak bisakah kamu memikirkan orang lain yang begitu kotor di hatimu? Jin Siu hampir tidak bisa menahannya. Tidak ada yang pernah mengatakan kata-kata seperti itu padanya sebelumnya. Dia memelototi Kincuan dengan marah. Dia jarang mengalami perubahan suasana hati, dan dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Kincuan juga menatapnya dengan tenang. Dia tidak punya alasan untuk memanjakannya. Dia tidak menghormatinya dan dia tidak perlu bersikap sopan padanya. Saat ini, Little Demon keluar. Jin Siu berdiri dan memanggil Xiao Yao untuk pergi. Ketika dia pergi, dia memelototi Kincuan. Kincuan pura-pura tidak melihatnya dan mengusap kepala Little Demon. Dalam beberapa hari berikutnya, tidak ada yang datang mencari Kincuan. Kincuan juga tidak keluar. Dia berkultivasi, meneliti, dan bahkan menggambar. Lagipula, menyendiri itu sangat santai. Dia minum teh dan memainkan sitar. Kincuan telah berlatih seni bela diri musik dengan Hegemon King Cheng sebelumnya. Dalam aspek ini, pencapaian Kincuan tidaklah buruk. Oleh karena itu, ia membuat sitar dan seruling sendiri. Saat dia bebas, dia menggambar, memainkan seruling, dan memainkan sitar. Dia mengukir jimat dan berlatih formasi. Kehidupan seperti ini berlangsung selama seminggu. Setan kecil datang. Ketika Little Yao melihat Kincuan, dia dengan senang hati datang dan memeluk lengan Kincuan. Kenapa kamu punya waktu untuk datang ke sini? Kincuan tersenyum. Gerombolan binatang gunung yin yang akan datang. Sekte luar perlu bertahan melawan gerombolan binatang buas, kata Little Yao. Kincuan terkejut. Dia telah mengasingkan diri di sini, jadi dia bahkan tidak tahu tentang berita itu. Kapan? Kincuan bertanya. Kakak, ikutlah dengan kami hari ini. Bertarung melawan gelombang binatang itu sangat berbahaya, kata Little Yao dengan cemas. Kincuan tertegun. Gadis ini benar-benar mengkhawatirkannya. Dia menganggup dan berkata, Oke. Ada juga saudari Jin Siu. Setan kecil itu berkata. Kincuan langsung memiliki firasat buruk. Kincuan tidak ingin bersama wanita itu. Meskipun dia cantik, sangat cantik, matanya terlalu dingin dan sombong, dan dia sepertinya memiliki prasangka buruk terhadapnya. Kakak, kamu laki-laki. Jangan repot-repot dengan kakak. Oke. Xiao Yao menarik lengan baju Kincuan dan mengguncangnya. Oke. Kincuan menyadari bahwa dia tidak memiliki kekebalan terhadap gadis ini. Mungkin dia terlalu merindukan putrinya. Dia melihat jejak putrinya di dalam dirinya. Dia tidak berkemas dan mengikuti Little Yao ke tempat pertemuan. Jin Siu sepertinya tahu siapa yang dipanggil Little Yao. Ketika dia melihat Kincuan, dia memalingkan muka dan tidak ingin melihatnya. Kincuan menganggapnya lucu. Dia adalah seorang wanita setelah semua. Dia sangat picik. Sebenarnya ada banyak orang di sini, dan beberapa dari mereka bahkan ada di monumen peringkat. Jin Siu adalah salah satunya. Kincuan melihat Raja Kong. King Kong juga salah satunya. Ada juga banyak lainnya. Setiap orang berada di kam mereka sendiri, dan setiap orang memiliki lingkarannya sendiri. King Kong sedikit mengernyit saat melihat Kincuan bersama Jin Siu dan yang lainnya. Putra Mahkota Naga Emas dan yang lainnya merasa lebih jijik, seolah-olah mereka telah memakan sesuatu yang kotor. Kincuan juga melihat Putra Mahkota Naga Emas dan yang lainnya. Dia sangat senang melihat ekspresi tidak senang mereka. Sekte luar dipimpin oleh puluhan tetua, dan mereka segera berangkat. Kincuan tidak melihat gadis Phoenix itu. Desas-desus mengatakan bahwa dia telah dipesan oleh seorang tetua dari Sekte Dalam dan akan memasuki Sekte Dalam dalam setahun. Menurut Yao Kecil, dia dan Jin Siu dapat memasuki Sekte Dalam kapan saja, tetapi Jin Siu tidak mau, jadi Yao Kecil tetap tinggal di Sekte Luar. Ada juga banyak orang, seperti King Kong dan yang lainnya. Mereka mempesona di Sekte Luar, tetapi mereka mungkin berada di belakang Sekte Dalam. Mereka mungkin bahkan tidak bisa berada di peringkat tengah. Dikatakan bahwa lebih baik menjadi kepala ayam daripada menjadi ekor burung Phoenix. Tidak ada akhir untuk seni bela diri. Banyak dari mereka dengan jelas tahu bahwa akan sulit bagi kultivasi mereka untuk meningkat pesat di masa depan. Oleh karena itu, bagus untuk tetap berada di Sekte Luar dan menjadi sesepuh Sekte Luar di masa depan. Tidak banyak orang di pihak Jin Siu. Ada pria dan wanita, dan dua di antaranya berada di sepuluh besar monumen peringkat. Termasuk Jin Siu dan Little Yao, ada empat orang di sepuluh besar monumen peringkat Sekte Luar. Selain Sekte Luar, Sekte Dalam juga akan pergi. Ketika Kincuan melihat murid Sekte Dalam, Kincuan hampir tertawa terbahak-bahak. Cara murid Sekte Dalam memandang murid Sekte Luar seperti bagaimana bangsawan memandang rakyat jelata, atau orang kaya memandang pengemis. Semuanya seperti ayam jantan. Itu semacam penghinaan total, dan ada juga pandangan melihat badut. Ketika Little Yao melihat ekspresi Kincuan, dia tersenyum dan berkata, Saudaraku, Saudari Jin Siu tidak pergi ke Sekte Dalam karena ini. Tidak mungkin semua murid Sekte Dalam seperti ini, kan? Kincuan bertanya. Iya, tidak banyak, tetapi murid Sekte Dalam memiliki rasa superioritas, dan pada kenyataannya, mereka memandang rendah Sekte Luar, kata Little Yao. Kincuan memandang murid-murid Sekte Dalam ini dengan rasa ingin tahu. Pakaian mereka tampaknya dari kelas yang lebih tinggi, dan status mereka membuat mereka percaya diri. Jumlah mereka sedikit, tetapi di depan sejumlah besar murid Sekte Luar, mereka semua mengangkat kepala tinggi-tinggi dan memandang murid Sekte Luar dengan rasa merendahkan. Tempat ini tidak jauh dari gelombang binatang buas, tapi juga tidak dekat. Butuh setengah hari untuk bergegas dengan kecepatan penuh. Menolak gelombang binatang juga memberi poin. Pasang binatang itu berbahaya, tetapi ada peluang juga. Misi ini wajib, dan semua orang harus pergi. Ini adalah aturan Sekte. Kali ini, gelombang binatang datang dari kedalaman Gunung Yin Yang, dan itu sangat menakutkan. Setengah hari kemudian, Jurang Yin Yang. Ini juga merupakan penghalang alami dari Gunung Yin Yang. Namun, itu hanya bisa memblokir beberapa binatang yang lemah. Meski begitu, itu masih sangat berguna. Dikatakan bahwa semut dapat membunuh gajah jika jumlahnya cukup banyak. Jurang Yin Yang ini telah memblokir setidaknya sepertiga dari binatang buas. Tapi binatang buas yang kuat bisa terbang, dan Gunung Yin Yang akan melepaskan semacam energi naga, menekan binatang buas di udara. Jadi, jurang ini relatif lebih aman, dan banyak prajurit dibutuhkan untuk melawan gelombang binatang buas. Gelombang binatang belum datang, dan tidak ada yang berani bertarung di udara. Setiap orang harus bekerja sama dan memunggungi orang lain. Juga, mereka tidak bisa bersatu, dan harus ada ruang bagi mereka untuk bersembunyi. Juga, harus ada pemanah, karena mereka bisa menyerang dari jarak jauh dan menyebabkan kekacauan pada gelombang binatang buas. Mereka bisa membunuh beberapa binatang sebelum mencapai mereka. Jin Siu memiliki selusin orang di sini, dan mereka dapat membentuk kelompok kecil. Mereka menemukan tempat duduk yang tidak terlalu jauh di depan, tetapi juga tidak terlalu jauh di belakang. Murid sekte dalam berada di depan. Little Yao mengeluarkan busur merah darah, dan energi iblis di atasnya melonjak ke langit. Yang paling penting, itu bukan busur biasa. 1555 Ini adalah busur kehidupan iblis kecil itu. Mata ilahi emas Kincuan dapat melihat bahwa ini adalah busur hidupnya, busur iblis. Namun, dalam situasi ini, tidak dapat sepenuhnya dikatakan bahwa iblis kecil itu berasal dari ras iblis, tetapi satu hal yang pasti, dia memiliki setidaknya setengah dari garis keturunan ras iblis. Saudaraku, sisi mana yang kamu tangani? Seorang pria muda berkata sambil tersenyum. Kincuan sudah tahu bahwa dia adalah eksistensi peringkat ke-9, Yang Lang. Pihak lain tersenyum, tetapi Kincuan bisa melihat sedikit ejekan di mata pihak lain. Di kelompok mereka, selain Jin Siu dan iblis kecil, ada dua wanita lain. Meskipun mereka tidak ada di papan peringkat, mereka juga sangat kuat dan sangat tampan. Yang Lang ini memiliki kesan yang baik tentang salah satu dari mereka, jadi dia ingin pamer. Cara terbaik untuk pamer adalah membandingkan secara alami. Apakah mereka bagus atau tidak, mereka akan tahu setelah dibandingkan. Kincuan tertawa, saya akan mengembara. Saya akan pergi kemanapun Anda membutuhkan saya. Meski dikatakan mengembara, itu juga menunjukkan ketidakmampuan. Karena dia tidak dapat menguasai suatu daerah, dia hanya bisa berkeliaran. Dimanapun dia tidak bisa bertahan atau tegang, dia akan naik dan membantu. Dengan cara yang baik, dia adalah ahli dalam segala hal, pergi kemanapun dibutuhkan. Dengan cara yang buruk, dia tidak berguna. Yang Lang tercengang saat mendengar kata-kata kincuan. Kamu laki-laki, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Apakah kamu akan membiarkan beberapa wanita mengambil alih? Suara Yang Lang menjadi lebih keras, sengaja membuat banyak orang mendengarnya. Biasanya, dalam situasi seperti ini, bahkan jika mereka dikirim untuk mengembara, mereka tidak akan senang. Namun, bagaimanapun, mereka tidak cukup kuat, jadi mereka tidak punya pilihan. Jika mereka punya pilihan, mereka tidak akan memilih untuk mengembara. Bahkan jika itu lebih sulit, karena itu adalah simbol ketidakmampuan. Tidak ada yang mau mengakui bahwa mereka tidak kompeten, bahkan jika mereka benar-benar tidak kompeten. Pasti sangat sedikit orang seperti kincuan yang mau mengembara. Pria dan wanita sama. Wanita juga separuh langit. Kamu memandang rendah wanita, kata kincuan sambil tersenyum. Saat ini, banyak orang merasa bahwa kincuan tidak tahu malu. Nyatanya, beberapa orang merasa yang lang juga sangat tidak tahu malu. Lagipula, bukankah dia mengatakannya dengan keras hanya untuk membuat kincuan terlihat buruk? Semua orang tahu ini di dalam hati mereka, tetapi mereka tidak menyangka kincuan begitu tidak tahu malu. Dia langsung mengangkat kesetaraan gender dan mengatakan bahwa wanita bisa mengangkat setengah langit. Ini juga benar. Semua orang berbicara tentang kesetaraan gender, tapi sejujurnya, wanita masih relatif lebih lemah, terutama di level seniman bela diri. Bahkan jika ada beberapa permaisuri dan permaisuri, wanita masih dalam posisi yang lebih lemah secara keseluruhan. Misalnya, normal bagi seorang pria untuk memiliki banyak istri dan selir, tetapi sangat sedikit wanita yang berani menemukan beberapa pria secara terbuka. Jika diketahui, itu akan meninggalkan reputasi buruk. Tapi siapapun yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan tidak setara pasti akan dibenci oleh perempuan. Tidak, tidak, aku tidak melakukannya. Yang lang dengan cepat berkata, tidak, kenapa kamu mengatakan itu? Bisakah kamu menjelaskan? Kincuan menatapnya. Jangan menggangguku tanpa henti, apakah kamu laki-laki atau tidak. Jika kamu laki-laki, kamu harus mandiri. Sebenarnya, yang lang bereaksi sangat cepat. Dia tidak bisa terjerat dengan masalah itu. Kalau tidak, dia pasti akan menderita. Aku tahu betul apakah aku laki-laki atau bukan, tapi apa hubungannya denganmu. Apakah kamu suka laki-laki? Kincuan menatapnya dengan jijik. Yang lang hampir pingsan. Banyak orang tertawa, bahkan ada beberapa wanita yang memandang yang lang dengan aneh. Hal ini menyebabkan yang lang menjadi marah, dan dia meraung pada Kincuan, saya suka wanita, dan tadi malam, saya bersama. Yang lang berhenti tepat waktu, tetapi banyak orang mendengarnya. Yang lang tahu bahwa dia sudah tamat. Tidak peduli apa yang dia katakan, hampir mustahil baginya untuk mengejar wanita yang disukainya. Pada saat ini, seseorang berteriak, besiaplah, Bis Tide akan datang. Yang lang memelototi Kincuan dengan kesal. Kincuan merasa sangat jijik. Tanpa sadar, dia telah menyinggung orang lain. Meskipun dia tidak takut, ini juga tidak baik. Namun, jika dia bisa melakukannya lagi, dia akan tetap melakukannya. Bukan urusannya siapa yang dia sukai, tapi jangan berpikir untuk menginjaknya untuk memamerkan diri. The Bis Tide akan datang. Itu menutupi langit, dan binatang iblis yang padat di tanah di kejauhan membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Burung-burung dan binatang buas di udara bersiul saat mereka mendekat. Terdengar suara gemuruh, dan bumi berguncang. Api ganas melonjak ke langit. Besiaplah untuk bertarung, dan bertahan sampai akhir. Untuk Sekte Bulan, untuk Kota Dua Alam, untuk orang yang kita cintai, ayo bertarung. Bunuh, semuanya, bekerja keras. Hanya dengan bekerja keras akan ada harapan untuk bertahan hidup. Tidak ada jalan kembali, jadi jangan berpikir untuk beruntung. Setiap Bis Tide adalah bencana. Jika mereka tidak tahan, mungkin saja dunia kecil ini akan hancur, banyak kota akan hancur, dan banyak orang akan mati. Kincuan juga merasakan kulit kepalanya mati rasa saat dia melihat Bis Tide ini. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan betapa tidak pentingnya kekuatan satu orang. Di Bis Tide ini, setiap orang adalah perahu kecil di laut yang mengamuk. Pada saat ini, serangkaian suara siu-siu terdengar. Panah ditembakkan seperti hujan. Ini bukanlah anak panah orang biasa. Ini adalah panah dari pembudidaya yang kuat, pembudidaya yang mengembangkan teknik busur. Panah itu seperti bintang jatuh, sangat mempesona. Hong! Hong! Binatang iblis di udara terus-menerus tertinggal, dan mereka terus-menerus mengeluarkan teriakan melengking. Namun, lebih banyak binatang iblis menggantikan mereka, dan tiba-tiba, langit diwarnai merah darah. Darah meledak, dan darah menghujani. Di bawah sinar matahari, tampak begitu sedih dan indah. Namun, saat ini, tidak ada yang peduli tentang ini. Mereka semua dengan panik membunuh binatang iblis. Apa yang disebut parit alami tidak banyak berpengaruh. Tanpa banyak penyangga, demonik bis ini menyerbu. Orang-orang Kincuan juga bergabung dalam pertempuran. Xiao Yao terutama bertanggung jawab atas serangan diam-diam dari binatang iblis di udara. Di sisi lain, Jin Siu dan yang lainnya membelakangi demonic bis. Pada saat ini, formasi dan koordinasi tercermin. Hampir setiap tim memiliki formasi masing-masing. Kincuan juga punya satu. Dia adalah master formasi yang cukup bagus dan memiliki posisi tinggi di tim Jin Siu. Dia juga cantik. Selain Jin Siu dan Xiao Yao, ada dua wanita cantik lainnya. Salah satunya disukai oleh Yang Lang, dan yang terakhir adalah master formasi ini. Dia memiliki perasaan ilmiah yang tercermin dalam tubuh wanita. Dia sangat pendiam dan memiliki mentalitas yang baik. Dia memiliki sepasang mata yang cerah dan sangat cantik. Dia memiliki semacam persona eksotis dan perasaan seorang wanita intelektual. Pencapaiannya dalam formasi sangat bagus. Ini adalah formasi ular panjang yang hanya bisa menopang 15 orang. Itu cukup untuk menopang tim Kincuan. Sepertinya ini juga sudah direncanakan sebelumnya. Kincuan merasakan amplifikasi formasi, dan matanya berbinar. Hampir tiga kali, ini sudah sangat menakutkan. Tentu saja, terlalu sedikit orang seperti Kincuan. Lagi pula, tubuh tiran yang luar biasa adalah satu dari sejuta. Apalagi, setidaknya ada setengah pujian dari murid emas. Lagi pula, tanpa murid emas, sulit untuk mengatakan apakah Kincuan dapat mempelajari formasi, dan kemudian dia tidak akan dapat memperkuat formasi. Selain itu, Kincuan masih memiliki harta karun, batu mata formasi binatang suci. Mereka yang telah menjinakkan binatang dibebaskan. Lagi pula, satu penolong lagi berarti satu titik keamanan lagi. Kincuan sedang mengembara, tapi Kincuan juga mengeluarkan busur berat misterius itu. 1556. Kincuan juga mengeluarkan busur berat misteriusnya. Dia melepaskan beberapa binatang iblis. Tempat itu sudah dalam kekacauan. Binatang iblis lainnya juga besar. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang memperhatikan bahwa Kincuan telah merilis beberapa. Beruang naga emas tanah tidak kecil. Tapi ada lebih dari 10 orang di sekitarnya. Selain itu, ada lebih dari 10 binatang iblis yang menyerang. Sua. Panah Xiao Yao seperti gelombang darah. Setiap kali dia menembak, akan ada lampu merah. Binatang iblis yang ditembak akan mati kehabisan darah. Tapi ada terlalu banyak binatang setan. Xiao Yao tidak bisa membunuh mereka semua bahkan jika dia berdiri diam. Untuk mengusir gelombang binatang buas, setiap orang harus bekerja sama dan mempertahankan tempat ini. Orang-orang dari Kota Dua Dunia juga bergegas. Sekte Surya di sisi lain juga telah mengirimkan hampir semua orang untuk membela pihak lain. Parit Alami Yin yang ini sangat panjang. The Demonic Beast Frenzy kali ini sangat menakutkan. Semua orang tahu bahwa jika mereka tidak mengusir gelombang buas ini, Kota Dua Dunia akan tamat. Bahkan mereka tidak akan bisa melarikan diri. Oleh karena itu, semua orang meletakkan semua dendam mereka dan fokus untuk membunuh binatang iblis. Orang-orang jatuh satu demi satu. Kincuan mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia melihat seorang pria yang akan mati di bawah cakar Golden Feather Eagle. Suah! Kincuan menarik busurnya dan sebuah anak panah terbang keluar. Panahan naga tiran. Mengaum! Raungan naga mengguncang langit. Panah naga penangkap jiwa menembus Golden Feather Eagle. Itu mati seketika. Pria itu masih sok. Dia memandang Kincuan dengan rasa terima kasih dan mengepalkan tinjunya. Kincuan mengangguk. Selanjutnya, Kincuan terus menarik busurnya. Siao Yao dan Siao Yao akan membunuh binatang iblis udara yang kuat atau menyelamatkan seseorang setiap kali mereka bekerja. Terutama Kincuan. Hanya dalam waktu singkat, dia telah menyelamatkan lebih dari 10 orang dan membunuh lebih dari 100 binatang iblis yang menakutkan. Kekuatan tempur ini mengejutkan banyak orang. Kehidupan manusia sama pentingnya dengan surga. Orang-orang ini secara alami sangat berterima kasih kepada Kincuan. Kincuan memiliki mata dewa emas, dia bisa melihat semuanya dengan jelas bahkan dari jauh. Area Kincuan sebenarnya sangat aman. Dia dan Siao Yao ada di sini, mereka praktis mengubah tempat ini menjadi tanah suci. Jin Siu memperhatikan Kincuan dan menemukan bahwa pria ini sebenarnya sangat baik. Apalagi pria ini sepertinya sangat kuat. Dia memiliki mata khusus dan bisa melihat sesuatu. Dia bahkan bisa memastikan bahwa Kincuan juga memiliki mata khusus. Segera, dia menyadari bahwa keterampilan memanah Kincuan telah melampaui Little Demon. Ini membuatnya sangat terkejut. Keterampilan terkuat Siao Yao adalah memanahnya, dan dia juga salah satu dari sedikit orang teratas di sekte luar. Tapi Kincuan ini begitu tenang dan tenang, dengan mudah melampaui keterampilan memanah Siao Yao. Kekuatan macam apa dia? Mengapa dia tidak mencapai tablet peringkat? Ini baru gelombang pertama. Meski korbannya tidak sedikit, namun tidak terlalu serius. Meninggalkan langit yang penuh dengan mayat binatang iblis, mereka untuk sementara mundur. Tapi ini hanya sementara, karena gelombang kedua akan segera datang. Jadi, semua orang mengambil kesempatan untuk istirahat, makan, dan mengobati luka mereka. Kincuan berlari di dekatnya dan merawat orang. Keterampilan medisnya tidak perlu dikatakan. Dia cepat dan efektif. Tidak lama kemudian, dia merawat banyak orang. Kali ini, banyak orang secara tidak sadar mendekati wilayah Kincuan karena mereka dapat diurus dalam pertempuran dan mendapatkan perawatan terbaik ketika mereka terluka. Tanpa disadari, Kincuan telah menjadi tulang punggung dari area yang luas, dan bahkan keberadaan yang sangat istimewa. Banyak orang diurus oleh Kincuan, dan banyak orang diselamatkan oleh Kincuan. Seorang tetua melihat penampilan Kincuan. Ini adalah sesepuh sekte dalam. Penampilan Kincuan, kemurahan hati, dan perasaan yang dia berikan padanya adalah bahwa dia adalah orang yang sempurna. Dia mengambil kesempatan ini untuk datang ke sisi Kincuan. Namaku Longxiang, sesepuh sekte dalam. Bagaimana aku harus memanggilmu, anak muda? Pria tua itu tersenyum pada Kincuan. Kincuan tertegun. Pria tua ini memiliki wajah yang jernih, dan dia terlihat sangat cerdas. Matanya sangat jernih, yang jarang terjadi pada lelaki tua ini. Dia mengenakan jubah sederhana dan memiliki aura alami, yang memberi kesan baik kepada orang-orang. Halo, Penatua Long. Saya Kincuan, murid sekte luar. Anda bisa memanggil saya Kincuan. Kincuan menebak sesuatu. Oke, Kincuan, kalau begitu aku tidak akan bertele-tele. Adakah yang menghubungimu untuk membawamu ke sekte dalam? Kata Longxiang. Tidak. Kincuan berkata tanpa ragu. Lalu apakah kamu ingin masuk ke sekte dalam? Aku ingin kamu mengikutiku. Mata Longxiang berbinar. Saya ingin masuk ke sekte dalam. Terima kasih banyak. Kincuan tersenyum. Oke, kalau begitu ini kesepakatan. Aku akan membawamu ke sekte dalam dalam satu tahun. Kata Longxiang sambil tersenyum. Kincuan tidak menyangka masalah ini akan diselesaikan begitu cepat. Dia bahkan belum mencapai tablet peringkat. Haruskah dia melanjutkan? Dia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Dia mungkin akan mengalami waktu yang lama di sekte bulan. Dia masih harus mencapai tablet peringkat, serta tablet peringkat dari sekte dalam di masa depan. Dengan cara ini, dia bisa menarik perhatian dan mendapatkan lebih banyak sumber daya dan peluang. Tingkat kultifasi kincuan saat ini rendah, jadi dia berharap dapat meningkat dengan cepat di sekte bulan. Sekte besar biasanya memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Banyak orang iri pada kincuan, tetapi ada juga orang yang tidak berpikir demikian. Saat ini, Bistide kedua datang. Dibandingkan sebelumnya, binatang kali ini lebih kuat dan lebih ganas. Korban dari sekte lunar meningkat pesat. Mata ilahi emas kincuan menyapu. Kekuatan surgawi mata ilahi. Pagoda tujuh tingkat zen yao xian. Seketika, kekuatan binatang buas di area yang luas ditekan lebih dari 30%. Beruang naga emas bumi besar menggunakan domen gravitasi, belenggu bumi. Ini menyebabkan kecepatan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berkurang hampir setengahnya, dan binatang buas di belakang mereka langsung menabrak binatang buas di depan. Seseorang harus tahu bahwa terbang dengan kecepatan ini dan menabrak binatang buas akan menyebabkan kerusakan besar. Bukan hanya itu, tetapi ada aliran binatang buas yang tak berujung menabrak binatang buas di belakang mereka. Kincuan tertegun. Dia tidak mengharapkan ini. Apakah ini reaksi berantai? Jika itu masalahnya, maka itu akan menyenangkan. Mata kincuan berbinar, dan dia melambaikan tangannya ke dua arah yang berbeda. Anggur naga emas. Anggur naga emas yang membubung ke langit langsung menghalangi jalan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Peng, peng. Itu akan baik-baik saja dalam keadaan normal, tapi ini adalah bistide, dan binatang buas di bistide sebenarnya sangat gelisah. Mereka berlari untuk hidup mereka, dan mereka tidak bisa kembali. Mereka hanya bisa maju. Begitu mereka berbalik atau berhenti, mereka akan diinjak-injak menjadi bubur. Metode serangan kincuan langsung menyebabkan mata banyak orang menyala. Namun, tidak banyak orang yang memiliki kemampuan untuk memblokir kekuatan mengerikan dari binatang itu. Misalnya, jika Anda memiliki teknik pertempuran yang serupa, tidak ada gunanya jika Anda langsung dihancurkan oleh binatang buas. Orang harus tahu bahwa binatang buas yang bisa mencapai kecepatan seperti itu akan memiliki kekuatan fisik yang sangat mengerikan. Golden Dragon Fin memiliki keunggulan ketangguhan. Selama itu bisa memblokir binatang buas untuk sementara waktu, binatang buas di belakang akan mampu menghancurkan binatang buas di depan sampai Golden Dragon Fin tidak bisa bertahan lagi dan runtuh. 1557 Ini bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh satu orang. Sudah merupakan keajaiban bahwa kincuan bisa melakukan ini. Kerusakan yang bisa dia lakukan pada binatang iblis itu setara dengan ratusan atau bahkan ribuan orang. Kincuan memanggil Golden Earth Dragon Bear miliknya. Paku Naga Bumi Emas Beruang Naga Bumi Emas meraung, dan sepetak besar paku Naga Bumi Emas melonjak ke langit. Sekarang beruang Naga Bumi Emas juga berada di tahap setengah langit, paku Naga Bumi Emasnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Boom, boom. Itu masih untuk menciptakan kekacauan. Untuk meningkatkan kekuatan. Kincuan menggunakan Golden Earth Dragon Spike dan menggunakan Grid Yin yang Divine Dragon Sail. Di langit, tangan abu-abu besar muncul. Itu sederhana dan tanpa hiasan, dan menghalangi matahari. Ada Naga Dewa Emas dan Pedang Dewa Hitam Legam, dan raungan naga serta seruan pedang tidak ada habisnya. Sembilan langkah menentang surga. Sebagian kecil dunia diselimuti, dan sepertinya hancur. Kemudian, saat segel Naga Ilahi Yin yang yang besar mendarat, bagian kecil dunia benar-benar hancur. Ada banyak korban, dan binatang iblis di belakang mereka bertabrakan lagi. Beberapa bahkan berbalik dan mundur, karena menyerang ke depan berarti kematian. Bau kehancuran dan bahaya membuat binatang iblis kembali secara naluriah. Jumlah korban bahkan lebih tinggi dari apa yang telah dibunuh Kinchuan. Ada celah di barisan binatang iblis, dan itu kosong. Banyak orang memandang Kinchuan dengan heran. Xiao Yao memeluk lengan Kinchuan dengan gembira. Kakak, kamu sangat kuat. Di sisi lain, mata Longzi yang berbinar. Penampilan Kinchuan terlalu mengejutkan. Dia telah meremehkan Kinchuan. Serangan Kinchuan memberi banyak orang kepercayaan diri untuk menang. Pertempuran berlanjut, dan korban terus berlanjut. Kinchuan tidak maha kuasa, dan dia tidak bisa menjaga semua orang di Bistide. Namun, dia akan menjaga sebanyak yang dia bisa. Ajaran Buddha adalah tentang takdir, dan menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda tujuh lantai. Kinchuan menganggap dirinya orang yang baik. Dia memiliki hati yang normal, baik hati, dan suka menolong. Pertempuran berlanjut, dan situasinya menjadi semakin tragis. Sekte Lunar menderita banyak korban, dan orang-orang dari Turilam City menderita lebih banyak lagi korban. Tetapi untuk melindungi Kota Dua Alam, untuk melindungi rumah mereka, darah para prajurit tersulut. Kinchuan membunuh musuhnya di sini. Setiap kali dia punya waktu luang, dia akan merawat luka orang. Yang terluka juga akan dikirim pergi. Ada binatang iblis yang dapat dengan cepat mengirim orang ke Kota Dua Alam. Gelombang kedua secara bertahap berakhir. Setelah gelombang kedua dikalahkan, semua orang punya waktu luang. Besiaplah untuk menyambut gelombang ketiga. Jika mereka bisa memenangkan gelombang ketiga, maka peluang kemenangan mereka akan lebih dari setengahnya. Lusinan tetua berkumpul untuk membahas beberapa hal. Longzi yang ada di antara mereka. Salah satu tetua berjalan menuju Kinchuan. Namun, dia tidak mencari Kinchuan. Sebaliknya, dia mencari gadis yang mengetahui formasi susunan. Para tetua akan membuat langkah besar, dan mereka membutuhkan formasi mantra. Formasi mantra gadis ini sangat kuat, dan bahkan di Sekte Dalam, itu jarang terjadi. Namun, gadis ini tetap memilih untuk tidak memasuki Sekte Dalam. Tidak perlu menyebutkan pentingnya gadis itu di sini. Kekuatannya meningkat dua hingga tiga kali lipat. Ini adalah peningkatan tajam dalam kekuatan hidup. Lagipula, ini adalah Bistide. Kekuasaan adalah hidup. Namun, inilah yang dibutuhkan Sekte tersebut. Tidak peduli seberapa tidak rela mereka, mereka tidak bisa menolak. Kita akan membunuh Raja Binatang Iblis di Bistide. Hanya dengan membunuh Raja Binatang Iblis kita dapat mengakhiri Bistide ini dan membiarkan gelombang binatang itu kembali ke Gunung Yin Yang, kata tetua itu kepada Kinchuan dan yang lainnya. Meski gadis itu selalu tenang, wajahnya sedikit pucat. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis muda. Melawan Raja Binatang Iblis di kedalaman Bistide adalah binatang iblis yang bisa langsung membunuhnya. Bahkan jika ada seseorang yang merawatnya, ada kemungkinan besar dia akan terbunuh dalam satu pukulan. Penatua tampaknya melihat ketakutan gadis itu, tetapi mereka tidak dapat menemukan master susunan yang baik. Pada saat ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Gadis itu tahu bahwa dia tidak bisa menolak, tapi dia benar-benar takut. Kinchuan tersenyum. Penatua, biarkan aku pergi. Ketika sesepuh mendengar bahwa dia melihat Kinchuan. Kinchuan tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung mengaktifkan arai lima unsur Buddha suci. Itu menyelimuti Penatua. Cahaya kemasan melesat ke segala arah. Bayangan Buddha yang sangat besar menyelimuti daerah itu. Itu hikmat dan sakral. Dibandingkan dengan susunan gadis itu, itu jauh lebih kuat. Sekali melihat aura arai sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Penatua pingsan. Setelah beberapa saat, dia sadar kembali. Bagus-bagus-bagus. Dia tidak berharap master arai yang kuat disembunyikan di sekte luar. Ini terlalu tidak terduga. Belum lagi yang lebih tua, bahkan Jin Siu dan yang lainnya pun terkejut. Kinchuan mengusap kepala Little Yao. Hati-hati. En, jangan khawatir, saudaraku. Aku akan baik-baik saja. Kamu harus berhati-hati, kata Yao kecil dengan cemas. Gadis yang mengetahui susunan itu menganggup ke arah Kinchuan dan memberinya tatapan berterima kasih. Kinchuan tersenyum dan pergi bersama yang lebih tua. Jin Siu memandang Kinchuan dengan marah. Orang ini sangat penuh kebencian. Saya membawanya ke sini, tetapi dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada saya ketika dia pergi. Ketika sesepuh pergi, dia menyapa Jin Siu. Jin Siu juga dengan hormat menyuruh sesepuh dan Kinchuan pergi. Meskipun Jin Siu adalah murid sekte luar, semua orang tahu bahwa akan mudah baginya untuk memasuki sekte dalam. Apalagi prestasinya di masa depan pasti akan sangat tinggi. Kaka, apakah kakak tampan? Yao kecil terkikik di samping Jin Siu. Jin Siu tertegun. Dia mengetuk kepala Little Yao. Apa yang anda pikirkan? Tidakkah menurutmu kakakku berbeda dari yang lain? Yao kecil memandang Jin Siu. Lebih menyebalkan dari yang lain, kata Jin Siu. Saya pikir saudara laki-laki saya lebih baik daripada pria lain, kata Little Yao dengan gembira. Gadis kecil, mengapa kamu menyukainya? Jin Siu bertanya. Dia saudaraku, saudara kandungku. Yao kecil berkata dengan serius. Kaka, apakah kamu pikir kamu akan menjadi adik iparku? Little Yao bertanya dengan serius. Jin Siu tertegun. Dia bereaksi dan mengetuk Little Yao dengan sedikit kekuatan. Jangan bicara omong kosong. Terkadang, kalimat yang tidak disengaja akan membuat orang berpikir terlalu banyak. Tidak diketahui apakah ini dianggap sebagai pembicara yang tidak disengaja, tetapi makna pendengarnya. Seringkali, orang memiliki petunjuk psikologis dan berjalan dengan pikiran yang bengkok. Karena sebuah kalimat, mereka akan berjalan ke jalan yang salah, dan juga karena sebuah kalimat, mereka akan keluar dari jalan yang salah. Saat ini, Kincuan sudah tiba di sekte dalam. Long Ziyang tertegun saat melihat Kincuan. Dia bahkan lebih terkejut ketika dia tahu mengapa dia ada di sini. Sudah ada dua master formasi di sini, tapi formasi Anziong hanya bisa digunakan untuk 40 orang. Jadi, mereka perlu menemukan dua master formasi lagi. Lagi pula, mereka memiliki sekitar 80 orang di sini. Penatua adalah pria tua yang tampak baik hati. Anak muda, Wu kecil sangat mengagumi formasimu. Bisakah kamu membiarkanku melihatnya? Kata lelaki tua itu dengan ramah. Tentu saja tidak. Kincuan berkata dengan hormat. Kemudian, dia menggunakan formasi lima elemen Buddha suci. Mata lelaki tua itu berbinar. Dia bertepuk tangan gembira. Ini seharusnya lebih dari formasi level 12. Anak muda, berapa banyak posisi yang dimiliki formasimu. Orang tua itu sangat bersemangat. Kincuan juga dikejutkan oleh penglihatan lelaki tua itu. 60. Kata Kincuan. 1558. Formasi Kincuan sangat kuat dan bisa mencakup banyak orang. Sekarang, ada master formasi kosong. Dalam pertempuran pasang surut, master formasi memiliki status tinggi dan juga sangat penting. Grand Elder secara pribadi memimpin sekelompok 80 orang ke kedalaman gunung untuk bersiap membunuh Raja Binatang Buas. Dikatakan bahwa gelombang binatang itu disebabkan oleh binatang buas yang kuat yang keluar dari kedalaman gunung, menyebabkan binatang buas lainnya panik dan melarikan diri. Ada juga bencana alam yang dapat menyebabkan pasang surut binatang buas. Kali ini, gelombang binatang tidak menunjukkan tanda-tanda langit dan bumi, jadi itu pasti disebabkan oleh binatang iblis yang kuat. Selama mereka membunuh Raja Binatang Iblis yang menciptakan gelombang binatang, mereka akan dapat menghentikan gelombang binatang itu. Kalau tidak, jika gelombang binatang terus berlanjut, semua orang di sini cepat atau lambat akan mati. Grand Elder memberi pengarahan kepada mereka dan menyuruh mereka bertahan sampai mati untuk mengurangi korban. Kemudian, sebelum gelombang ketiga tiba, rombongan delapan puluh orang itu menuju ke kedalaman gunung Yin Yang. Sebenarnya, ini adalah langkah yang sangat berbahaya karena mereka tidak tahu seberapa kuat Raja Binatang itu. Jika terlalu menakutkan, mereka bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Grand Elder secara alami memahami segalanya, tetapi dia tidak punya pilihan selain mencoba dan berjudi. Dia melihat orang-orang di sekitarnya dan tidak tahan. Meskipun mereka memiliki item penyelamat jiwa, lebih baik aman. Dari jauh, Kincuan bisa melihat binatang buas di seluruh gunung bergegas. Gelombang lain. Gelombang ketiga. Seolah-olah binatang itu sengaja mengejar binatang itu keluar dari gunung Yin Yang. Mata emasnya memungkinkan dia untuk melihat binatang buas di kejauhan. Yang lain juga bisa melihatnya, tapi tidak sejelas Kincuan. Benar, kekacauan. Mata Kincuan berbinar dan dia melepaskan bayi naga itu. Dia juga bisa membuat kekacauan. Mungkin bagus untuk membuat binatang buas ini berbalik dan bergegas kembali. Setidaknya, itu bisa mengurangi gelombang binatang buas. Suara mendesing. Bayi naga dengan cepat pergi. Pria kecil yang lucu itu secepat cahaya kemasan. Hanya mereka yang berada di level Grand Elder yang dapat melihat bahwa itu adalah binatang kecil yang lucu, tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Kincuan. Gemuruh mengaum. Segera, raungan naga muda tapi nyaring datang dari jauh. Meskipun raungan naga masih muda, sepertinya langsung ada di pikiran. Itu mungkin tidak berdampak besar pada manusia, tapi itu pasti seperti guntur di telinga binatang buas. Dalam sekejap, binatang iblis itu berbalik dan bergegas kembali. Adegan itu sangat kacau hingga melebihi imajinasi Kincuan. Mungkinkah makhluk kecil ini benar-benar keturunan naga ilahi? Mengaum. Kincuan bisa mendengar raungan binatang buas yang datang dari pegunungan Yin Yang. Mereka bisa terdengar jelas di tengah-tengah semua binatang. The Great Elder juga mendengarnya dan sedikit mengernyit. Ekspresi ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa raja binatang iblis benar-benar menakutkan. Gemuruh-gemuruh. Deru itu mengguncang langit seolah-olah akan menembus langit. Seperti guntur yang menggelinding, auranya agung dan dalam, seperti guntur yang teredam. Binatang iblis macam apa yang bisa mengeluarkan raungan yang begitu menakutkan? Kincuan melihat kekejauhan dengan mata ilahi emasnya. Di puncak gunung yang tinggi, binatang buas yang sangat besar meraung ke langit, menyebabkan binatang buas di dekatnya melarikan diri untuk hidup mereka. Pelakunya memang binatang iblis. Kincuan tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi dia bisa merasakan aura mengerikan itu. Saat ini, tetua agung sudah berhenti, dan tidak ada yang berbicara. The Great Elder berkata dengan senyum pahit, kami bukan tandingannya. Jika mereka tahu bahwa mereka tidak cocok untuk itu, mereka akan menjadi bodoh untuk mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah memblokir gelombang binatang itu sepenuhnya. Tapi ini juga sangat sulit. Namun, ketika penatua agung melihat binatang iblis kecil yang dilepaskan Kincuan, dia menghubungkannya dengan raungan naga muda dan pemandangan binatang iblis yang mundur dengan panik. Wajahnya bersinar, dan dia berkata kepada Kincuan, anak muda, kembali dan jagalah Yin yang casem. Kincuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, sudah terlambat. The Great Elder tiba-tiba melihat ke depan. Itu adalah binatang iblis yang tampak seperti singa. Panjang tubuhnya lebih dari 500 meter, dan seluruh tubuhnya diselimuti api seolah sedang menginjak awan. Tubuhnya ditutupi sisik merah menyala, dan sepasang matanya yang besar seperti dua matahari kecil, menatap semua orang dari atas. Kuda yang luar biasa. Sungguh aura yang kuat. Kincuan tidak tahu kekuatan binatang iblis ini, tapi dia yakin itu telah melampaui tahap setengah langit. Nyatanya, bukan masalah besar untuk melampaui tahap setengah langit, karena kekuatan tetua agung juga telah melampaui tahap setengah langit. Masih ada beberapa orang di sekte bulan yang telah melampaui tahap setengah langit. Tidaklah muda untuk melampaui tahap setengah langit, dan seseorang harus melalui setidaknya lima kesengsaraan hidup dan mati untuk mencapai tahap setengah langit. Kesengsaraan hidup dan mati terakhir sangat menakutkan. Dan kekuatan binatang iblis ini membuat tetua agung dan yang lainnya putus asa, dan wajah banyak orang menjadi pucat pasi. Hampir 80 orang ini adalah pilar sekte bulan, tapi sekarang mereka akan mati di sini. Mengapa kamu ingin membunuh begitu banyak? The Great Elder memandangi singa besar yang menyala-nyala itu. Kincuan sekarang tahu seperti apa keberadaan binatang iblis ini. Singa Kilin Api Tanah Itu memiliki garis keturunan kilin yang kuat. Kilin adalah makhluk roh legendaris, sebanding dengan naga dan burung phoenix legendaris. Kilin juga merupakan binatang keberuntungan. Tentu saja, ini semua adalah legenda, tetapi tidak ada yang namanya lubang kosong. Apalagi, ada Groundfire Kilin Lion di sini, jadi kilin yang legendaris pasti ada. Bayi Naga Kincuan memberitahu Kincuan bahwa ada naga. Karena ada naga, tidak perlu meributkan tentang kilin. Mengaum Groundfire Kilin Lion tampaknya sama sekali tidak menganggap serius orang-orang ini, dan langsung meraum. Kincuan hanya merasakan gelombang udara panas bertiup. Dia memiliki benih api di tubuhnya, jadi dia tidak merasa banyak, tetapi dia melihat banyak orang di sekitarnya basah oleh keringat. Formasi 5 Unsur Buddha Suci Kincuan mengaktifkan formasi, menghalangi banyak gelombang panas. Kincuan juga tidak ingin bertarung. Jika dia tidak bertarung, akan lebih baik jika dia bisa mundur. Jika dia benar-benar tidak bisa, dia hanya bisa bertarung. Kemudian, dia hanya bisa bertarung. Kincuan benar-benar tidak percaya diri. Kincuan, kita akan menahannya nanti, dan kamu bisa lari. Binatang iblis kecil milikmu itu seharusnya memiliki garis keturunan ras naga yang sangat tinggi, jadi gunakan itu untuk mengintimidasi gelombang binatang buas. Bersama dengan formasimu, ada kekuatan yang tinggi. Kemungkinan kita bisa mempertahankan kota, kata Tetua Agung kepada Kincuan. Sejujurnya, Kincuan sangat tersentuh saat ini. Inilah mengapa Sekte Besar bisa eksis sebagai Sekte Besar. Itu karena ada orang-orang yang memiliki kebajikan dan prestise seperti Tetua Agung, yang tidak takut mati, dan dengan sepenuh hati melayani Sekte dan Kota Dua Alam. Dan tidak ada Tetua lainnya yang ingin lari pada menit terakhir. Ini adalah keyakinan, dan ini adalah persatuan. Tidak mengherankan jika Sekte Bulan begitu kuat. Jika kita harus bertarung, maka kita akan bertarung. Bahkan jika kita tidak bisa mengalahkannya, kita masih bisa melarikan diri dari sebagian dari kita. Tetua Agung, aku seorang master formasi, dan master formasi harus bertahan sampai akhir. Tidak ada yang melarikan diri pada menit terakhir, kata Kincuan. Mereka telah meremehkan kekuatan Ground Fire Kilin Lion. Penatua memiliki harta pelarian tetapi itu terbatas. Itu tidak bisa memindahkan semua orang secara instan. Itu hanya bisa meningkatkan pertahanan seseorang dan bertahan lama. Namun, tampaknya tidak cukup untuk menangani Ground Fire Kilin Lion. Kincuan, ingatlah untuk lari saat kamu punya kesempatan. Selama kamu bisa lari, kematian kita akan sepadan, kata Penatua. Orang tua, tidak apa-apa. Kita tidak bisa melakukan apapun pada singa kilin api tanah ini. Seharusnya juga tidak bisa melakukan apapun pada kita. Kincuan berkata dengan serius. Penatua memandang Kincuan dengan bingung. Kincuan tidak mengatakan apa-apa tetapi pada saat itu, Ground Fire Kilin Lion menyerang Kincuan dan yang lainnya seperti awan api. Itu seperti gunung berapi yang membuat seseorang merasa tidak berdaya. Penatua mengeluarkan kuali kecil. Sua. Cahaya hijau mengelilingi mereka dan benda besar seperti baju besi menutupi mereka. Ini adalah kemampuan bertahan yang bisa mengurangi banyak kekuatan serangan. Mata Kincuan berbinar saat melihat ini. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Tekanan surgawi mata dewa. Murka mata dewa sesepuh. The Elder dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Ground Fire Kilin Lion telah turun dalam jumlah yang sangat besar. Mereka tidak tahu mengapa tapi ini adalah hal yang baik. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Sian. 12 posisi Dewa Bunga. Kincuan menggunakan 12 posisi Dewa Bunga pada 11 orang terkuat di depan. Secara alami, Penatua disertakan. Peningkatan kekuatan 12 kali lipat apa itu? Penatua memandang Kincuan. Pada saat ini, dia tahu apa itu monster Kincuan. Hanya kemampuan ini saja sudah cukup bagi vaksi manapun di dunia ini untuk memperjuangkannya. Bukan hanya dia, 10 orang lainnya juga heboh. Meskipun mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat menangani Ground Fire Kilin Lion, setidaknya peluang mereka untuk bertahan hidup meningkat 12 kali lipat. Penindasan 5 elemen. Itu bisa menekan sejumlah 5 elemen Ground Fire Kilin Lion. Nyatanya, itu melemahkan 5 elemen target. Ini akan menyebabkan target menderita lebih banyak kerusakan. Pada saat yang sama, kekuatan serangan target akan berkurang. Misalnya, api tanah dari api tanah Kilin Lion. Ini adalah kemampuan alami dari Ground Fire Kilin Lion. Mengaum. Ground Fire Kilin Lion mengeluarkan raungan ganas. Lingkaran api naik dari tubuhnya dan membakar ke langit. Asterispa. Suara api yang meledak sangat keras. Itu terlalu kejam. Meskipun mereka telah melemah dan pihak mereka telah sangat diperkuat, mereka masih merasa tidak bisa mengatasinya. Jika bukan karena peningkatan dan pelemahan Kincuan dari Ground Fire Kilin Lion, Ground Fire Priory Fire ini mungkin akan membunuh mereka di sini. Kincuan juga takut. Dia merasa sangat santai sekarang. Jika Ground Fire Kilin Lion berada pada puncaknya, dia mungkin tidak akan mampu menanganinya. Serangan api terutama difokuskan pada kekuatan yang membakar. Benih api Kincuan sangat kuat, tapi itu seperti harimau kecil yang tidak bisa mengalahkan kerbau besar. Benih api Kincuan sangat kuat, tetapi belum tumbuh ke titik di mana ia dapat membakar langit dan membelah bumi. 5 Elemen Segel Dewa dan Buddha Buddha Api Es Buddha Api Es besar turun dan menabrak singa kilin harimau bumi. Mengaum Ground Fire Kilin Lion meraung ke langit, dan apinya menyembur keluar seperti naga, berbenturan dengan Ice Flame Buddha. Bang! Buddha Api Es hancur, tetapi aura dingin muncul di tanah dan sekitarnya, mengurangi suhu yang mengerikan di sini. Ini juga tujuan Kincuan. Kincuan hanyalah pengalih perhatian. Kekuatan pertempuran sebenarnya masih ada pada Tetua Agung dan yang lainnya. Serangan itu jatuh seperti tetesan hujan. Namun, pertahanan Ground Fire Kilin Lion terlalu kuat. Grand Elder dan yang lainnya tidak memberikan banyak kerusakan pada binatang sepanjang 500 meter itu. Namun, dengan harta Grand Elder dan kerjasama Kincuan, mereka berhasil bertahan. Dari waktu ke waktu, Kincuan akan menggunakan Grid Yin Yang Hands Heaven Covering Divine Dragon Cell untuk memukul Ground Fire Kilin Lion, hanya untuk menghancurkan sedikit matahari api, lawan. Saat melawan Yin dan Yang, api itu milik Yang. Kincuan ingin menghancurkan matahari api, lawan, sehingga api lawan menjadi lebih lemah. Beberapa binatang buas bergegas mendekat, termasuk bayi naga. Kemunculan bayi naga membuat Ground Fire Kilin Lion sangat gelisah. Meskipun binatang buas itu kecil, mereka merupakan ancaman besar bagi singa kilin api tanah. Karena fisik unik dari harta karun, begitu mereka memasuki tubuh, tidak peduli seberapa besar tubuh seseorang atau seberapa kuat seseorang, kecuali organ dalam dan otak seseorang dapat menahan gigi tajam dari harta karun, terutama gigi binatang setengah langit. Beberapa binatang buas membuat Ground Fire Kilin Lion tidak terlalu liar, dan sekarang tidak bisa bertarung dengan bebas. Terutama keganasan bayi naga, itu mengejutkan kincuan. Makhluk kecil itu bergegas mendekat dan menempel di Ground Fire Kilin Lion, mencakar dengan cakar kecilnya. Bahkan sisik api yang tebal tidak bisa menghalanginya, dan darah segar berceceran. Ini adalah satu-satunya luka yang diderita oleh Ground Fire Kilin Lion setelah bertarung begitu lama, dan itu hanya luka yang dangkal. Meski begitu, itu sangat meningkatkan moral. Setidaknya untuk semua orang, binatang ini bisa terluka. Meskipun mereka bisa bertahan sebelumnya, mereka tidak bisa melukai lawan, dan itu akan membuat mereka semakin lemah. Tapi sekarang, melihat Ground Fire Kilin Lion yang marah dan bahkan ketakutan, darah semua orang mendidih. Lubang Penggalian Dewa Serangan menyelinap Diamond Rat agak buruk, karena itu adalah darah kehidupan Ground Fire Kilin Lion. Karena Ground Fire Kilin Lion sangat besar, darah kehidupannya juga sangat besar, tetapi itu adalah titik lemah, dan itu terkena Lubang Penggalian Dewa Tikus Berlian. Uh, mengaum. Secara naluriah, itu menyusut menjadi bola, tetapi tidak membiarkan Tikus Berlian mengebor. Tapi sebuah lubang masih muncul, dan darah mengalir keluar. Seseorang harus mengatakan bahwa menjadi besar itu baik. Tikus Intan membuat lubang, tapi rasanya seperti manusia ditusup paku. Tapi tempat itu istimewa, dan masih sangat menyakitkan. Itu sangat menyakitkan sehingga Ground Fire Kilin Lion meraung. Namun, menjadi kecil juga memiliki kelebihan. Tikus Intan lebih kecil dari nyamuk di depan singa kilin api tanah. Selain itu, Tikus Intan kebal terhadap api dan air, dan bahkan api kilin lion api tanah tidak dapat membakarnya. Ini juga merupakan kekuatan dari harta karun. Meskipun mereka tidak memiliki kemampuan khusus atau keterampilan tempur yang menakutkan, mereka memiliki tubuh dan vitalitas yang paling kuat. Ini juga alasan mengapa kincuan sangat menyukai binatang harta karun. Bayi naga itu bahkan lebih menakutkan. Suatu kali, itu diinjak oleh Ground Fire Kilin Lion, yang membuat kincuan melompat. Tapi bayi naga yang marah memeluk kaki raksasa itu dan merobek sepotong daging. Ground Fire Kilin Lion menjerit dan menerbangkan bayi naga. Tapi bayi naga dan harta karun itu seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Ground Fire Kilin Lion masih harus mencegah mereka mengebor telinga, lubang hidung, dan matanya. Ia bahkan harus melindungi anus dan sumber kehidupannya. Kalau tidak, itu mungkin kehilangan nyawanya jika tidak hati-hati. Pertempuran tanpa sadar telah bergeser. 1560 Pertempuran berlanjut, dan serangan Penatua Agung dan yang lainnya semakin kuat dan kuat. Beberapa harta karun, binatang iblis, dan bayi naga sudah cukup untuk mengalahkan singa kilin api tanah yang kuat. Terlepas dari kekuatannya, ia tidak bisa berbuat apa-apa pada demonik bis kecil ini. Bagaimanapun, binatang iblis kincuan juga berada di tahap setengah surgawi. Selama pertempuran, kincuan telah mengosongkan beberapa posisi 12 dewa bunga dan posisi mantra untuk binatang iblisnya. Oleh karena itu, tidak semua binatang iblis bisa menahan ground fire kilin lion. Ada juga melemahnya kincuan, penindasan lima elemen, dan pemukulan terus-menerus terhadap yin dan yang. Yang pasti sekarang adalah bahwa kelompok mereka pada dasarnya sudah keluar dari bahaya. Kemenangan hanya soal waktu. Namun, masih belum jelas apakah itu bisa membunuh ground fire kilin lion. Titik terobosannya adalah hewan berharga dan bayi naga. Selama tikus berlian binatang harta karun, memasuki tubuh singa kilin api tanah, itu akan mampu membunuh binatang kolosal dan sangat kuat ini. Tentu saja, bayi naga dan binatang harta karun, binatang macan tutul naga, bisa melakukan hal yang sama. Selama salah satu dari mereka bisa memasuki tubuh singa kilin api tanah, mereka akan dapat mengakhiri pertempuran dengan cepat. Teraflame kilin lion sangat pandai melindungi titik lemahnya. Dikatakan bahwa serangan terbaik adalah pertahanan yang paling efektif. Saat ini, Teraflame kilin lion lebih defensif daripada ofensif. Dengan cara ini, pihak Kincuan dapat mengirim lebih banyak orang untuk menyerang. Anggur naga emas. Platform naga ilahi. Kincuan terus berkoordinasi dengan serangan beberapa monstrous beast. Tanpa disadari, pertempuran itu benar-benar condong ke pihak Kincuan. The Great Elder dan yang lainnya juga semakin bersemangat saat mereka bertarung. Jika mereka bisa membunuh ground fire kilin lion, itu pasti akan menjadi hal yang sangat mulia. Sangat jarang memiliki pengalaman seperti itu dalam hidup. Ini adalah semacam kekayaan, semacam pengalaman, dan itu juga akan menjadi kenangan indah di masa depan. Gemuruh-gemuruh. Ground fire kilin lion terus meraung marah. Api di sekitarnya memancarkan aura eksplosif, tetapi dia tidak tahu bahwa kekuatan api yang dilepaskannya jauh lebih lemah sekarang. Engah. Mengaum. Dengan jeritan yang memekakan telinga, lubang penggalian ilahi tikus berlian menghantam salah satu mata singa kilin api bumi. Sebelumnya, Kincuan telah menggunakan Demon Subduing dan Chaos Furnace untuk mengintimidasi mereka. Adapun Dragon Leopard Beast, itu mengeksekusi Soaring Dragon. Meskipun dia tidak berhasil menekan iblis tersebut, dia berhasil membuat ground fire kilin lion kehilangan fokusnya untuk sesaat. Tikus Baja Emas menangkap momen yang tepat itu. Dia menggunakan skill ultimatenya, God Punching Hall, untuk mengenai salah satu mata ground fire kilin lion. Itu langsung membutakan salah satu matanya. Namun, pada saat itu, ground fire kilin lion secara naluriah menutup matanya, hampir membiarkan tikus berlian harta karun masuk ke matanya. Jika dia masuk, pertempuran akan berakhir. Ground fire kilin lion bingung. Itu meraung dengan marah dan menyerang bola balik. Penindasan 5 Elemen Pada saat ini, kekuatan penindasan 5 elemen dilepaskan. Singa kilin api bumi tidak bisa keluar. Saat itu, Kincuan telah membagi 80 orang menjadi 5 gelombang. Mereka mengepung teraflame kilin lion dan terus-menerus menyerangnya. Saat mereka menyerang, Five Elemental Strike semakin kuat. Seiring waktu berlalu, earth fire kilin lion tidak dapat mengisi daya. Jaring ikan benang emas. Kincuan segera mengusir golden sealak fishing net. Harta ini dimaksudkan untuk melibatkan pihak lain. Anggur naga emas. Pada saat yang sama, dua binatang harta karun dan binatang macan tutul naga masuk. Lagi pula, singa kilin api bumi tidak dapat keluar dari formasi 5 elemen dan kesabarannya hampir habis. Gemuruh-gemuruh. Pada saat ini, singa kilin api bumi akhirnya menyadari bahwa ia dalam bahaya, bahaya yang fatal. Namun, ia menyadari bahwa itu tidak berdaya. Itu meraung terus-menerus dan api di sekitar tubuhnya berubah menjadi warna kuning yang bersahaja. Warna kuning murni bersahaja mengelilingi tubuhnya. Namun, itu sudah terlambat. Jika ingin lari dari awal, Kincuan dan yang lainnya tidak akan bisa menghentikannya. Tapi sekarang, itu tergantung pada belas kasihan orang lain. Pertempuran telah berakhir. Tubuh besar Earthfire Kilin Lion jatuh ke tanah. Tetua agung dan tetua lainnya semuanya memiliki senyum di wajah mereka. Beberapa dari mereka bahkan meneteskan air mata. Mereka emosional. Ayo kembali dan bawa pria besar ini. Grand Elder berkata dengan gembira. Beberapa binatang terbang besar membawa Ground Fire Kilin Lion yang besar dan terbang kembali. Dia kembali. Dia kembali. Grand Elder kembali. Dengan mayat singa kilin api bumi, meski sudah mati, mayatnya belum dingin. Auranya yang menakutkan menyebabkan gelombang binatang jatuh ke dalam kekacauan. Gelombang binatang ketiga dihentikan oleh Kincuan, tetapi kebanyakan dari mereka berhasil menerobos. Sekarang mayat singa kilin api bumi muncul, gelombang binatang itu dalam kekacauan. Banyak dari mereka berbalik dan menyerbu ke arah gunung Yin Yang. Pertempuran berlanjut tetapi semua orang dipenuhi dengan semangat juang. Mereka percaya bahwa mereka pasti akan menang. Ini berlanjut sampai matahari terbenam dan gelombang binatang mundur. Itu benar-benar mundur. Banyak orang tergeletak di tanah, terengah-engah. Semangat mereka telah hilang. Sebelumnya, mereka hanya didukung oleh kemauan mereka. Kincuan kembali ke sekte luar. Kali ini, Kincuan menjadi pusat perhatian. Adapun ketenaran, Kincuan tidak menolaknya lagi. Dia juga tidak menonjolkan diri karena dia bisa mendapatkan kekuatan keyakinan dan kekuatan jasa. Kakak, kamu luar biasa. Little Demon dengan senang hati tinggal di sisi Kincuan. Yang Lang memandang Kincuan dengan kebencian, tetapi dia tidak berani memprovokasi Kincuan sekarang. Adapun King Kong dan yang lainnya, mereka memandang Kincuan dari jauh. Mereka secara alami tidak bahagia. Meskipun gelombang binatang telah mundur, mereka tidak bisa mundur karena alasan keamanan. Lagipula, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada gelombang lain. Oleh karena itu, mereka harus menjaga tempat ini setidaknya untuk satu hari lagi. Akan lebih baik jika mereka bisa menjaga tempat ini selama tiga hari. Jika semuanya baik-baik saja setelah tiga hari, itu akan dianggap selesai. Langit menjadi gelap dan bulan yang cerah menggantung di langit. Semua orang membersihkan tempat itu. Banyak orang menggunakan tanah sebagai tempat tidur dan langit sebagai selimut untuk beristirahat. Setelah selamat dari bencana besar, pasti ada beberapa hal yang tidak terduga. Misalnya, beberapa orang mengaku pada seorang gadis yang mereka sukai, dan gadis itu setuju. Malam itu, mereka menemukan tempat yang tenang untuk tinggal bersama. Banyak orang merasa hidupnya terselamatkan, terutama mereka yang terluka tetapi tidak mati. Ada juga yang diselamatkan. Kincuan berdiri di jurang yinyang. Di bawahnya ada jurang yang tidak bisa dilihat sekilas. Banyak binatang buas dan seniman bela diri telah jatuh di dalamnya. Angin agung bertiup, menyebabkan kesadaran Kincuan menjadi lebih jernih. Aroma lembut tercium. Kincuan tertegun. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah Jin Siu. Kincuan sedikit terkejut. Dia berbalik dan melihat bayangan berwarna-warni menari di kejauhan. Kenapa kamu tidak istirahat, Nona Jin? Kincuan bertanya dengan santai. Aku tidak bisa tidur, bangun dan jalan-jalan. Jin Siu berkata dengan lembut. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Jin Siu berkata, Apakah kamu tidak suka berbicara, atau kamu tidak suka berbicara denganku? Apakah kamu menyukaiku? Kincuan berbalik dan menatapnya. Hanya hantu yang menyukaimu. Kamu menganggap dirimu terlalu tinggi. Jin Siu berbalik dan pergi. Terima kasih telah menonton.